Oke sahabat kreator kita langsung coba ya, setelah di klik otomatis akan muncul tampilan seperti ini Ada tampilan kotak putih dan ada tulisan subscribe warna biru Secara tidak langsung penonton yang melihat tampilan tersebut diarahkan subscribe Jadi secara otomatis sebagian besar penonton akan menekan tulisan subscribe tersebut Untuk melanjutkan menonton ke halaman channel kita sehingga setelah tidak langsung subscriber kita akan bertambah Yo 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 selamat datang di channel tutorial Ayah disini tempat berkumpulnya para youtuber pemula Selamat datang selamat bergabung bersama tutorial Ayah Terima kasih untuk semua yang sudah klik dan nonton video ini jangan lupa di like share comment dan subscribe edisi kali ini kita akan membahas Tutorial cara mendapatkan subscriber dengan cepat dan real terbaru 2020 Sebelum dilanjut sekedar informasi bahwa dalam channel tutorial Ayah ini terdapat banyak panduan dan tutorial seputar YouTube So untuk sahabat kreator sekalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan konten-konten bermanfaat seputar tutorial itu dari channel tutorial Ayah Sahabat kreator kita semua tahu salah satu syarat untuk monetisasi adalah 1000 subscriber dan syarat untuk mendapatkan silver play button adalah 100.000 subscriber Jadi konten video ini sangat bermanfaat untuk sahabat tutorial yang belum monetasi maupun yang sudah monetisasi So tetap stay tune bersama tutorial Ayah sampai selesai biar gak salah paham dan salah jalan Yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya Seperti biasa kita harus masuk dulu ke YouTube studio channel yang kita miliki Langsung scroll ke bawah dan pilihlah menu penyesuaian Kemudian akan ada 3 opsi Tata letak branding info dasar Pilihlah yang info dasar Scroll ke bawah dengan pelan-pelan dan pilihlah URL channel Terus kita copy dengan cara klik simbol copy di samping URL channel tersebut Setelah kita berhasil meng-copy link URL tadi Taruh aja di word atau kalau pakai HP taruh aja di catatan Lanjut di paste disitu Dan di akhir link yang telah berhasil kita copy tadi Kita tambahkan informasi seperti ini Agar lebih jelas warnanya kita bedakan Dari link tersebut kita copy dan coba buka di tabs baru Lalu link tersebut di klik untuk membukanya Seperti inilah tampilannya Ada tampilan kotak putih dan ada tulisan subscribe warna biru Disitu disebutkan silahkan klik subscribe untuk melanjutkan ke halaman yang dimaksud Berarti dengan adanya komen seperti ini Kita mengajak ke orang yang klik link tersebut Untuk subscribe ke channel kita lebih dulu Untuk melanjutkan masuk ke halaman YouTube kita Kemudian dari link tersebut dapat digunakan untuk mempromosikan channel yang kita miliki Via sosmed seperti di FB, Twitter, Whatsapp, ataupun status Whatsapp Sahabat tutorial kalau kita tadi menggunakan link URL channel asli Sekarang kita coba menggunakan link URL secara custom Karena berdasarkan informasi dari beberapa pihak Hanya bisa menggunakan link channel yang asli Biar tidak penasaran Yuk kita coba saja Link URL custom letaknya di mana sih? Link URL letaknya ada di bawah link channel yang asli Yuk kita lakukan hal yang sama seperti tadi Yuk langsung saja kita menunjukkan tutorialnya Seperti biasa kita harus masuk dulu ke YouTube Studio channel yang kita miliki Langsung scroll ke bawah dan pilih menu penyesuaian Ya betul banget Persis di bawah link channel tadi kita akan menemukan link URL Custom Inilah link custom channel tutorial ayah Lanjut kita lakukan hal yang sama seperti tadi Copy paste link URL Dan di belaknya kita tambahkan informasi Setelah kita berhasil menambahkan informasi tambahan seperti tadi Sekarang kita coba nyubuka Kita coba di tab baru Apakah bisa dengan menggunakan link custom ini Wow ternyata bisa Dan bisa menampilkan halaman yang sama Persis seperti tadi Berarti dengan demikian Sahabat tutorial kita bisa menggunakan link channel asli Ataupun pakai link channel yang custom Terima kasih buat semua yang sudah nonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di edisi tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton